Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Official Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Misty Neb Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Kiriman Gaib Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Terima kasih telah menonton Set paksa Mas Henry untuk turut membantu kami Memecahkan sebuah misteri yang tersimpan dibalik sebuah kamar tidak berpenghuni Aku termenung sambil memasuk-masukkan barang ke dalam tas Bahkan pertanyaan Mbak Tuti tidak aku hirohkan Anissa? Sekali lagi kendang telingaku seolah tertutup oleh benda asing Sehingga aku tidak kunjung sadar dengan panggilan Mbak Tuti Masih terdiam pikiranku asik menerka keadaan yang terjadi di kampung Aku mencoba menarik sebuah garis Mengingat kejanggalan apa saja yang menimpa kami sebelum ayah tiada Lalu bagaimana caraku untuk mencari pelaku yang tega mengirim sihir? Entahlah, isi kepalaku mendidih Tidak kunjung menemukan kejelasan dibalik semua permainan teka-teki ini Sebuah koper besar mendarat tepat di hadapanku Suaranya yang mengejutkan mampu membuatku tergugah dari lamunan Aku segera mendongak melihat dari mana koper itu berasal Tatapan seorang wanita yang begitu lelah menyadarkanku Sedari tadi aku melupakan kehadiran Mbak Tuti yang sedang membantu Eh Mbak, maaf, aku ngelamun terus ya Aku buru-buru memasukkan barang terakhir ke dalam tas Kemudian bangkit sambil menggenggam kedua tangan Mbak Tuti Wanita itu mendengus kesal Sudah beberapa malam waktu istirahatnya diusik karena permasalahan yang terjadi di kos Gak apa-apa, ini sudah aku masukkan semua Kira-kira ada yang ketinggalan gak? Pertanyaan yang sama terlontar untuk yang kesekian kali Aku hanya menggaru kepala sambil memutarkan pandangan Memastikan jika saja ada barang yang tertinggal di kamar Gak ada, Mbak, udah beres semua Ucapku sambil menganggup mantap Aku harus membalas kebaikan Mbak Tuti Dengan cara apa? Mbak sudah banyak membantu Wajahku tertunduk dalam dihadapannya Rasa malu serta bersalah kini bersarang Membuatku merasa egois terhadap Mbak Tuti Namun ia malah tersenyum manis Wajahnya yang tampak lelah langsung tersingkir Ia menggenggam bundaku dengan lembut Aku gak mengharapkan apapun dari kamu Jangan merasa bersalah karena aku membantu Yang terpenting, sekarang selesaikan dulu urusanmu Mataku segera berkaca-kaca mendengar ucapan Mbak Tuti Iya Mbak, makasih banyak Kini bukan hanya aku yang mengharap celah kebenaran yang belum terungkap Mbak Tuti dan Mas Indri juga demikian Setelah beberapa saat Mas Indri singgah di kos Kami berbincang banyak mengenai kondisi ayah dan ibu di kampung Ia membenarkan dugaan nenek yang mengarah pada pelaku pengirim sihir Yang lain lagi, ia mengatakan padaku untuk mengingat serta menyadari Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sebelum ayah tiada Namun semakin dipaksa aku malah lupa tentang kejadian yang menimpa Seakan ingatanku terhapus begitu saja saat aku tiba di Yogyakarta Sama sekali tidak ada sesuatu yang tersimpan di benahku Setelahnya aku tidak banyak bicara, terus terdiam hanya mengingat sakit para yang ayah derita Begitu pula dengan kecelakaan yang menimpa ibu Sampai sekarang, sampai aku benar-benar menginjakan kaki keluar Udah ditunggu Hendri di gerbang, ayo aku bantuin bawa Tanpa abang-abang Mbak Tuti segera mengangkat koper Kemudian menuruni anak tangga Sementara aku masih bergeming di sana Sesekali melihat di mana letak mobil Mas Hendri terparkir Oh, beneran udah datang Sambil mengunci pintu, aku segera menyusul langkah Mbak Tuti Yang sudah sampai di bawah lebih dulu Entahlah, akan berapa lama waktunya yang aku butuhkan di Sumatera Aku juga tidak tahu, apakah akan kembali ke Yogyakarta setelah urusanku purna Beberapa anak tangga sudah aku turuni Halaman luas serta gerbang kos mulai tampak Di luar, sebuah mobil hitam terparkir Tidak salah lagi itu adalah mobil Mas Hendri Tersisa beberapa anak tangga yang belum aku pijak Mataku bergantian tertuju pada sebuah gudang Yang kami bongkar kemarin malam Syukurlah, udah gak ada yang aneh lagi Gumamku sesaat sebelum aku benar-benar menginjakan kaki di lantai satu Dari kejauhan aku tatap seorang lelaki gagah yang baru saja keluar dari mobilnya Ia menyadari keberadaanku yang semakin dekat Dengan berjalan sempoyongan membawa tas yang cukup besar Mas Hendri segera melambai Memberi isyarat agar aku berhenti di tempat Ia tergesa-gesa berlari Masih dengan tangan yang diangkat Anissa, tunggu disitu saja Tasnya biar aku bawa Bagai ke Mas Hendri Aku hanya bisa tersenyum menerima perlakuan ramah keduanya Padahal kami baru saja kenal Maaf Mas jadi merepotkan harus jemput ke sini juga Ucapku segera setelah Mas Hendri tiba Ia dengan nafas yang terengak-engak segera mengambil alitas yang ku genggam Cuma gini aja kok, gak usah minta maaf Dengan kaki panjangnya Mas Hendri dengan cepat berjalan mendahului Langkah mungilku sebisa mungkin menyusul Mas Hendri yang hampir dekat dengan mobil Sementara Mbak Tuti masih sibuk memasukkan barang ke dalam bagasi Ibu kos datang selang beberapa saat sebelum kami beranjak Ia menitipkan banyak makanan serta cemilan untuk aku dan nenek di kampung Sambil mencium tangan ibu kos, aku menangis di hadapannya Entah mengapa, rasanya berat meninggalkan tempat yang baru saja aku huni beberapa hari Sikap hangat dan senyum manis mereka akan jadi hal yang paling membekas selama aku kembali Ibu, terima kasih Maaf Anissa banyak merepotkan Air mata jatuh dengan sendirinya Sekali lagi terima kasih Beribu kata terima kasih terucap atas sikap serta perlakuan mereka Selama beberapa hari aku di sana Ibu kos ikut menangis melepas kepulanganku Ia memeluk dengan erat bak seorang anak dan ibu Jantung kami saling terpaut, aku merasa detak yang teratur merambat ke dadaku Aku merasa memiliki keluarga lagi sekarang Meski kini harus berpisah Perlahan pelukan tersebut lepas Aku mengusap air mata yang membasahi pipinya Anissa pamit, gak tahu kapan saya bakal kembali, tapi semoga urusan di kampung cepat selesai Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya sembab seketika Sekali lagi ia memeluk tubuh mungilku sebelum kami pergi Jaga diri di sana, semoga segera menemukan kebenaran Jaga nenek juga Aku terus mengangguk berkali-kali, mengingat dengan betul apa saja yang harus dilakukan dan diselesaikan Amin, Anissa pamit bu Anissa Wajahku menoleh pada seorang wanita yang sudah menyundulkan kepala Mbak Tuti sudah menunggu di dalam mobil bersama Mas Hendrik Perlahan aku berpaling pada wanita setengah tua dengan mata yang sendu Ia melambai sampai kami benar-benar melaju Semakin lama tidak tampak perawakan wanita tersebut Karena kami sudah melampau jauh Aku menegakkan kepala Menatap mereka yang duduk bersampingan Kira-kira aku bisa gak ya Celatoku itu keluar Memecah senyap di antara kami Mbak Tuti segera menoleh Sedangkan Mas Hendrik hanya melirik dari sudut matanya Apa yang bikin kamu mikir gitu Nis? Tanya Mbak Tuti Aku gak ingat kejanggalan yang terjadi sebelum ayah meninggal Menurutku semua berjalan normal Alisku mengerut seraya berpikir dalam-dalam Mas Hendrik yang tampak fokus dengan kemudi segera menimpali Itu karena kamu gak sadar Nis Menurut kamu normal Tapi belum tentu nenekmu menganggap demikian Beber Mas Hendrik seketika mewujudkanku Mataku mendelik Aku teringat akan sesuatu Aku baru ingat Saat ayah meninggal Tidak ada satupun keluarga besar yang datang Benar saja Ternyata aku baru menyadari keresahan nenek kala itu Ketika tidak ada satupun keluarga besar yang menampakkan diri Walau sekedar untuk bersalaman Memang keluarga kami terpencar jauh Ada yang tinggal di Kalimantan karena bekerja Dan di Jawa karena sodara ipar Tersisa keluarga kecilku dan juga adik ayah Yang tinggal satu pulau Mungkin saja masih bisa dimaklumi Jika mereka tidak bisa berkunjung karena berbeda provinsi Tapi aneh Tantaku yang berbeda desa Sama sekali tidak datang sejak kami berduka Entah apa alasannya Saat pemakaman ayah Aku tidak banyak ambil pusing dengan keadaan sekitar Sampai kini aku menyadari bahwa ucapan nenek benar Ingat itu dulu Selanjutnya pasti ada petunjuk lagi Kalau butuh bantuan Kabari kami saja Ucap Mas Hendri lagi Aku segera mengiakan Namun di sepanjang jalan Aku terus terdiam memandang layar ponsel Tidak ada perbincangan lagi diantara kami Mbak Tuti tertidur sedangkan Mas Hendri Merasa canggung untuk berbicara denganku saja Akan tetapi tidak menjadi masalah Dalam diam aku terus memikirkan keadaan nenek di kampung Sudah beberapa hari semenjak aku singgah di Jogja Tidak ada kabar apapun yang aku terima mengenai kondisi nenek Maklum saja nenek tidak punya ponsel untuk menghubungi Jadi kalau aku ingin memberi kabar Pasti melalui Pak Toto Tetangga di samping rumahku Semakin dekat Akhirnya kami pun tiba di bandara Mas Hendri segera mencari tempat parkir Di sela-sela mobil yang berimpitan Dengan lihai ia memutar setir Mencari tempat terbaik Satu tepukan mendarat ke arahku Yang membuatku sontak terkejut Iya kenapa mas? Astaga Aku kira kamu tidur Maaf Mas Hendri menahan malu Pipinya terlihat memerah Ia salah tingkah Tapi berusaha menutupi dengan membangunkan Mbak Tuti juga Tut Bangun Udah sampai Tingkah Mas Hendri menggelitik perut Aku tertawa puas melihat ia yang masih menahan malu Sedangkan Mbak Tuti kebingungan Ia yang belum benar-benar sadar Sambil menoleh ke arah kami Dengan wajah bantal Kalian kenapa sih? Ngobrolin harcer Ruko ninggalin aku Rengek Mbak Tuti terdengar mengemaskan Membuat kami tidak terhenti tertawa senang Melek dulu tuh Aku sama Anissa duluan buat turunin barang Aku terdongak Melongo mendapat ajakan Mas Hendri Secara tiba-tiba Ia menatap dalam Lalu menopo kembali Tubuhku mematung Sambil meringis aku menatap ke arah Mbak Tuti yang mulai sadar Wanita itu tersenyum kecil sambil melirik lelaki Yang baru saja membukakan pintu untukku Tuh Baper sama kamu kayaknya Gurung Mbak Tuti sambil mendorong-dorong Aku agar segera keluar Apa boleh buat kakiku melangkah Merasakan hembusan angin yang begitu kencang Rambut indahku terurai Terbang mengikuti arah mata angin Sekejap aku menoleh ke arah seseorang Yang sibuk menurunkan barang-barang dari bagasi Dengusah nafasnya terdengar kencang Ia tampak bersemangat sekarang Otot kekar tangannya tampak Karena lengannya digulung Kaki panjang Mas Hendri bertumpuk kuat Menopang tubuhnya yang bertambah berat Saat mengangkat koper Aku tersipu menatapnya Tidak henti binar mataku tersenyum indah Sampai kami beradu pandang Ia tertawa Setelah menyadari aku mencuri pandang ke arahnya Sial Wajahku memerah Aku segera berpaling meski salah tingkah Tepat saat Mbak Tuti keluar Aku buru-buru mengampiri Mbak Tuti Tingkah kecilku muncul Tentu saja membuat Mbak Tuti kebingungan Aku gak bantuin Hendri Tanya Mbak Tuti kemudian Aku mencoba mencari alasan Bukan bermaksud tidak ingin membantu Akan tetapi aku terlanjur malu Untuk berdampingan dengan Mas Hendri Udah aku turunin semua Aku hantar sampai sana Kamu gak apa-apa Kalau kami tinggal Mas Hendri yang sudah selesai mengurus barangku Segera menghampiri kami Yang sedang menunggu Maaf Anissa Tapi kami harus balik kerja Gak bisa lama-lama nemenin kamu disini Mbak Tuti tampak sedih Serta khawatir dengan keadaanku Namun aku segera mengerti Gak apa-apa Mbak Aku ngerti kok Senyum terbaik kuberikan Untuk meredakan kesah yang Mbak Tuti rasakan Perpisahan yang mengharukan Membuatku banyak belajar sekarang Jujur saja setelah bertemu mereka Aku merasa harus lebih waspada Mengingat manusia memang berdampingan Dengan makhluk tidak kasat mata Apa yang tidak aku percaya Mungkin saja nyata adanya Termasuk tentang kematian ayah dan ibu Keegoisanku membuat mereka meregang nyawa Secara percuma Menyesal Jelas aku rasakan Di beberapa kesempatan tidak henti menyalahkan diri Atas kebodohan yang aku lakukan Kalau saja saat itu aku mendengarkan ucapan nenek Mungkin kematian ayah serta kecelakaan ibu Masih bisa terhindar Walau tidak menutup kemungkinan bisa saja Kematian keduanya memanglah takdir sang pencipta Setelah sekitar 3 jam penerbangan Aku pun tiba di tanah Sumatra Kembali ke tempat asal Di mana aku dilahirkan Akan tetapi perlu berjam-jam lagi Yang aku butuhkan Untuk tiba di kampung halaman Sebuah desa yang terletak Di antara hektaran perkebunan karet Desa yang terasa tenang Tapi kini jauh menjadi senyap Sejak aku kembali melangkakan kaki ke sana Tidak terlihat para warga yang sibuk beraktifitas Seperti biasa Batinku terus menerka Sedangkan titik hitam mataku bergerak ke segala arah Kok sepik gini? Padahal masih siang? Gumamku penuh keraguan Sejak aku tiba di pangkalan ojek Sampai bermeter-meter jauhnya menuju rumah Tidak aku dapati satupun warga yang tengah bekerja Atau bahkan mengurus anak-anaknya Celotehan yang biasa terdengar kadang menjengkelkan Tapi aku teramat rindu Kini tidak aku tangkap tawar yang dan sendagura tersebut Di sepanjang jalan Perasaanku gak enak Kakiku dengan siga berjalan maju Sedangkan kedua tanganku sibuk menenteng tas Dan menggeret koper Mataku memincing Kuliat rumah bercat biru langit di ujung kampung Tampak ramai Entah gerangan apa yang membuat warga berkurumun Aku mengambil ahli pandangan mereka yang tadinya tertuju pada kondisi di dalam rumah Tangis sendu sejenak teredam sebab kepulanganku yang tidak diundang Aku kebingungan bukan main Mencoba masuk dalam kerumunan untuk melihat apa yang sedang mereka bertontonkan Permisi mak, permisi pak Ada apa ini? Wajahku berpaling ke kanan untuk mencari jawaban Kemudian pindah ke kiri selagi tidak mendapatkan balasan Mereka memandangiku dengan diam Tanpa mengatakan apa yang sedang terjadi Sehingga mereka berkurumun di rumahku Beberapa warga menghindar setelah mengetahui aku pulang Ya, aku mengerti Aku tidak lupa dengan isu yang beredar Dan mereka percayai setelah kematian kedua orang tuaku Ataukah kini Mereka menyadari bahwa anggapan buruk tentang keluarga ku salah kapra Hingga mereka tertunduk tanpa berucap Mereka malu Hanya seorang saja yang menyambut ke pulanganku Seorang lelaki tua berkopya Ia segera mencekal tanganku sebelum aku benar-benar masuk ke dalam Ia menyeret dengan paksa Membawa langkah kami untuk menjauh dari rumah Anissa, kenapa baru pulang? Wajahnya yang termakan usia tampak memerah Ia gelisah Tidak memberiku penjelasan apapun setelah aku tiba di sana Aku yang kebingungan segera menggeleng Sambil melepaskan genggaman tangannya yang erat Aku melangkah mundur beberapa senti darinya Justru saya yang harusnya tanya Apa yang terjadi sampai warga berkurumun di rumah? Sejak beberapa hari lalu saya ke Jogja Gak ada satupun keluarga Pak Toto yang memberitahu keadaan nenek Aku meracau Mengutarakan protes Lelaki tua tersebut kalah ucapan Tangan-tangannya yang kering Mulai melepas kopia yang menutup hampir seluruh rambutnya yang beruban Nek Amina Seakan terdengar berat ia mengucapkan nama nenek Deku menggerut Jantungku berdegup begitu kencang Aku menggigit bibir seraya menunggu kabar mengenai nenek Yang terlontar dari bibir lelaki tua tersebut Apa Pak? Saya katakan atau saya lihat sendiri kondisi nenek di dalam Gertakanku berhasil menggugah niatnya untuk bicara terus terang Anu, Nek Amina, meninggal dunia Cuma surat ini yang dititipkan untuk muaniza Gemetar tangan lelaki tua itu memberikan secari kertas yang tampak kotor Aku memandangi kertas tersebut selama beberapa detik Tidak bisa lepas walaupun suara tangis Terdengar pecah dari dalam sana Aku tidak mengindahkan mereka yang mulai memanggil-manggil Bahkan tidak sudi rasanya untuk melangkakan kaki Jika rumahku masih penuh dengan manusia-manusia pendusta seperti mereka Terima kasih, saya pergi dulu Berbagai paksaan membuatku memutuskan untuk turut serta dalam kerumunan Mencoba tegar di tengah-tengah hembusan angin yang membawa bau semerbak kembang Langkah yang terbawa jauh Kembali menginjak kampung demi mencari sebuah kebenaran Namun yang ku dapat hamalah sebuah kemalangan Kehilangan kedua orang tua dan kini seorang nenek Harus mengutuki diri bagaimana lagi Aku selalu terlambat menyelamatkan nyawa orang-orang yang aku cinta Tanpa tahu apakah kematian mereka memang benar ulas seseorang atau sekedar takdir Tuhan Di tengah kerumunan seorang wanita dibaringkan terbalut kain sinjang Wajahnya ditutup dengan kain putih Sehingga tidak tampak rupa cantik Neamina Aku terduduk lemas Rematan tangan terasa menyakitkan karena kuku-kuku panjang yang kini bersarang semakin dalam Menembus telapak tangan Tangis tidak tertada Perlahan aku menguatkan hati Membuka penutup wajah Neamina Wajahnya sudah pucat pasih Hidungnya tersumbat kapas Tapi paras cantik Neamina tidak berkurang sedikit pun Meski ia jauh berbeda Salah seorang warga mengelus bundaku Sentuhan dingin langsung merambat menembus jantung Membuat air mata jatuh semakin deras Rasa sakit yang aku derita tidak sebanding dengan sakitnya ditinggal mereka Keluarga kecil yang aku punya Aku menoleh Menatapi seorang wanita setengah tua dengan raut wajah yang memelas Ia istri Pak Toto Yang selama ini kuberi amanah untuk menjaga Neamina Namun melihatnya saja membuatku muak Aku murka Kenapa Kenapa gak memberitahu Anissa tentang keadaan Nenek Helaan nafas begitu berat Sehingga aku membuka mulut untuk mengambil udara Sebanyak-banyaknya Kenapa mak Anissa khawatir Gak mendapat kabar tentang Nenek sejak kemarin Lalu kenapa Nenek bisa meninggal Kenapa gak mengabari Anissa kalau Nenek tiada Pertanyaan Pertanyaan demi pertanyaan menghujam dada Mak Sari Istri Pak Toto Ia menunduk malu Ia merasa bersalah pula dengan kematian Neamina Yang tidak aku ketahui penyebabnya Ia bangkit Mau tidak mau aku mengikuti kemana Mak Sari pergi Anissa Sejak kamu pergi ke Yogyakarta Gak ada yang aneh dengan kondisi Neamina Dia masih sehat bugar Setiap pagi Mak Sari juga menjenguk untuk membawakan sarapan Baru kemarin malam Emak gak melihat Neamina keluar Biasanya setiap malam dia duduk di kursi Untuk menunggu tukang kacang rebus datang Beber Mak Sari meluskan perasangka buruku terhadapnya Maaf Mak gak berhenti merasa bersalah kepada kamu Anissa Kami merasa semua berjalan normal Gak ada kejanggalan Sampai pagi tadi Mak membawakan sarapan seperti biasa Tapi Neamina sudah tergeletak di bawah ranjang Ia terus menjelaskan ditambah dengan isak tangis yang kini terdengar Sungguh demi Allah Anissa Gak ada yang janggal sejak kamu pergi Emak juga gak tahu kenapa tiba-tiba Neamina sudah tergeletak di lantai Kini perasangka buruk itu hilang dari keluarga Pak Toto Malah firasat buruku mengarah pada seseorang Tepatnya pengirim sihir yang sama kepada ayah dan ibu Namun sampai kini aku tidak tahu siapa pelakunya Tidak ada tanda-tanda bahwa kematian mereka sebab diguna-guna Hanya saja memang tidak wajar Jatuh sakit secara tiba-tiba Lalu musibah yang menimpa datang berturut-turut Aku segera mengingat ucapan Mas Hendri Harus waspada Barangkali pengirimnya bukan orang biasa Aku melamun menatapi sebuah kebun luas di belakang rumah Tidak menghiraukan Mak Sari yang berlutut sambil memohon maaf kepada aku berkali-kali Aku tahu apa yang harus dipastikan sekali lagi Mungkin saja pengirimnya bermain terlalu rapi Sehingga aku Bahkan Mak Sari tidak menyadari kejanggalan-kejanggalan yang datang Sudah Mak, Anissa mengerti sekarang Maaf sudah berprasangka buruk Aku mengangkat tubuh Mak Sari yang berlutut semakin rendah Sudahlah Mak, jangan begitu Tukasku sekali lagi berharap tangis Mak Sari berhenti Wanita itu tampak lebih memelas daripada aku yang belum ikhlas melepas kematian nenek Ketika genggaman tangan ia berikan Terasa begitu dingin Aku mengerti Mak Sari tidak mungkin berbohong Dengan apa yang ia ucapkan Maaf Anissa Mak baru ingat Sebelum Naamina meninggal Dia menitip pesan Katanya hanya kamu yang bisa menyelesaikan musibah yang menimpa Jangan terlena dengan sikap lembut seseorang Kalau tiba-tiba saja datang Beber Mak Sari segera Setelah itu ia bergegas masuk kembali Untuk mengurus jenazah nenek yang akan dimandikan Di sisi lain aku masih diam Terpaku pada sebuah pintu yang terbuka lebar Suara para warga bertambah ramai Ada yang menangis Ada juga yang terus melentangkan bacaan Yasinnya Aku harus siap dengan kemungkinan terburuk Selangkah demi selangkah Aku menyusul Mak Sari yang sudah mendahului Sambil menyusuri ruang-ruang di dalam rumah Ingatanku memutar sebuah memori Yang tidak akan bisa diulang Hanya bisa dikenang Tawa girang kami Senyum indah ibu Serta nasihat nenek kekal menjadi sejarah Saat aku mengamati sebuah kamar yang kini tertutup rapat Dedaku semakin sesak Disanalah kali terakhir ayah berbaring Merasakan pilu yang menimpa diri Aku turut merasakan keberdian batin yang ayah alami Meski ia tidak pernah mengutarakan sakit yang ia rasa Sudut bibirku sedikit tertarik Tapi tidak dapat mengelabuhi sesaknya deda Yang mengundang air mata Begitupun ketika pandanganku berpindah pada kamar di sampingnya Membayangkan bagaimana kondisi terakhir nenek Ketika Mak Sari datang Maaf ayah, ibu Anissa tidak mendengarkan ucapan nenek Dan maaf untuk kesekian kalinya Anissa terlambat menyelamatkan kalian Senyumku terasa ketir Rasa penyesalan terus menerus datang Kulihat jenazah nenek yang sudah dibaringkan Semerbak bau kembang bercampur dengan kabur barus tercium sangat kuat Tubuh nenek yang semakin pucat sudah dibalut kafan Mak Sari segera menghampiri aku Untuk melihat rupa nenek sebelum wajahnya ditutup Sekali lagi aku tidak ingin menangis di depan nenek Kasian jika ia merasa tersiksa karena aku Belum ikhlas dengan kepergiannya Sudah ketiga kali aku menyaksikan proses pemakaman yang sama Sampai-sampai aku hafal apa saja yang harus aku lakukan Tanpa aba-aba Namun semenjak kematian ayah Tidak ada satupun keluarga yang datang Sekarang pun sama Hanya warga yang datang Saat malam Bergantian dengan Mak Sari yang menyiapkan pengajian Aku bertanya-tanya Apa mereka tidak merasa kehilangan Bahkan kini nenek yang meninggal Kenapa masih enggan untuk datang Pertanyaan itu semakin menguatkan rasa penasaranku Apalagi pesan nenek yang Mak Sari katakan Virasat buruku langsung menuduh kepada siapa saja Yang menjadi orang terdekat Aku berjalan tergesa-gesa menghampiri Mak Sari yang terduduk di ujung pintu Ia melamun Menatap jenazah nenek yang mulai diangkut ambulan Mak Sari Apa Anissa boleh tanya Ia berjingkat Matanya melotot seolah ingin keluar Sambil mengelus deda Ia juga mengelai nafas Makirasi apa Nakitin aja kamu Ia tanya apa Anissa Apa keluarga Anissa yang lain sudah tahu Kabar kematian nenek Mas Sari menegakkan punggung Kemudian merogok kantong untuk mengeluarkan ponselnya Ia segera menunjukkan pesan yang dikirim kepada beberapa orang Termasuk keluarga terdekatku Sudah sejak pagi tadi Tapi gak ada yang respon Mak jadi khawatir Mereka keterlaluan Kalau gak datang untuk yang ketiga kalinya Mak Sari segera mengelus-ngelus rambutku yang lurus Mak tahu Kamu sudah lelah menangis Hanya saja Mak Sari terdiam Ia kembali melipat bibir ke dalam Sementara itu aku tidak menimpali ucapan yang belum selesai keluar dari bibirnya Aku menunggu apa yang sebenarnya akan ia katakan Sebenarnya mak setuju dengan ucapan Nek Amina saat itu Maaf Anissa Bukan bermaksud untuk mengingatkan kamu tentang kematian ayah dan ibumu Tapi Mak merasa ada yang berusaha menjatuhkan Beber Mak Sari kemudian Ternyata kecurigaan kami sama Salah Anissa malah meninggalkan Nenek untuk pergi Di sana Anissa banyak berpikir tentang ucapan Nenek Setelah Anissa kenal salah seorang di Jogja Dia mengiakan kecurigaan Nenek Kami semakin larut dalam obrolan Terlebih aku bisa mendapat informasi lebih karena Mak Sari Yang dekat dengan Nenek beberapa hari kebelakang Tapi sepertinya bukan cuma menjatuhkan Kalau kamu sadar Kematian ayah Ibu dan Nenekmu itu Selisih harinya sama Selisihnya seminggu Degas Mak Sari Menyadarkanku akan kejanggalan yang lain Mataku mendelik Aku semakin mendekatkan wajah kepada Mak Sari Agar tidak terdengar oleh warga lain Benar Mak Anissa baru sadar Terus menurut Mak Sari Tujuan pengirim siri itu apa? Mas Sari bergumam sambil menopang dagu Ia tampak berpikir keras Sampai jawaban yang ia katakan sangat mengejutkanku Emak pernah dengar tentang santet yang menghabiskan keturunan Eh Tapi ini dugaan emak aja Jangan langsung berpikiran hal yang sama Biar emak bantu mencarikan orang pintar Kamu yang sabar Ia beranjak Segera mengajakku untuk ikut mengantar jenazah Nenek Yang siap dimakamkan Sedari tadi aku hanya melamun sepanjang jalan Bahkan sampai kami tiba di pemakaman Dari kejauhan ku dapati dua orang penggali kubur yang baru saja keluar dari liang lahat Sesuai dugaanku Nenek dimakamkan tepat di samping ayah dan ibu Tidak ada yang mencurigakan selama proses pemakaman berlangsung Sampai para warga berbonong-bonong pergi Meninggalkan pemakaman untuk kembali pulang Sementara aku masih terdiam Menumpahkan semua air mata yang tadi tertahan Mak Sari dan Pak Toto ikut serta denganku Menunggu sampai aku benar-benar selesai Namun di tengah tangis sendu Kami dikejutkan dengan kedatangan seseorang Dari kejauhan ia mendekat Membawa anak beserta suaminya yang tidak punya rasa bersalah Ia datang Memakai pakaian serba hitam yang kontras dengan perhiasan emas Yang ia kenakan Beberapa gelang berukuran besar tambah menyilaukan Tidak hanya itu Ia juga memakai anting panjang Yang kurasa tidak elok dipakai saat berduka ke pemakaman Mak Sari mencoba menahan saat amarahku melonjak Hatiku berkejolak Kepalan tanganku remat-remat kuat Aku memekik kencang-kencang Saat ketiganya tiba di hadapanku tanpa rasa bersalah Manusia seperti apa mereka Hidupnya kini serba berkecukupan Sambil lupa dengan seorang ibu yang melahirkan Aku menuding wajahnya yang terlihat najis di mataku Untuk apa kalian kemari Kalian siapa Tanpa takut aku melantangkan suara Akan tetapi mereka tampak biasa saja Sambil menaikan alis Salah seorang dari ketiganya mendekat Ia menepis tudinganku dengan kencang Gak tahu malu Sudah bagus kami berkunjung Niat tante kemari baik Untuk membantu kamu karena kami tahu kamu anak malang Tinggal sebatang kara Tidak punya orang tua Sekarang nenekmu juga tiada Gak tahu diuntung Tidak kusangga ia malah meracau Melontarkan berbagai ucapan yang tidak pantas aku dengar Mak sari yang ada di sampingku saja naik pitang Meski bukan siapa-siapa Tapi mak sari lebih bisa memanusiakan manusia Aku semakin mendekat Aku tatap mata wanita yang kini mengaku-ngaku sebagai keluarga Aku menganggu Mencoba mengintimidasi Oh hidup sudah enak Sekarang berani berucap sembarangan Ingat Kalian siapa Dulu mengemis kepada ayah dan ibu Lantas Sekarang berlagak seperti orang mampu Uang dari mana sampai membuat kalian lupa keluarga Anissa sudah Anissa Kita pulang saja Wajah mak sari merengut Ia segera mencekal tanganku sebelum benar-benar mendekat kepada mereka Sementara itu dua orang yang tanpa bawa Hanya memperhatikan Kadangkala melempar senyum menyebalkan Seakan mereka merendahkan siapa orang yang dahulu membantu Lihat saja kalian Gak tahu diri Muak Aku terlalu muak untuk melihat tampang-tampang manusia dusta seperti mereka Selama ini beberapa tahun kebelakang mereka sering datang ke rumah Memelah sambil menjual cerita menyedihkan kepada ayah dan ibu untuk dikasihani Semakin lama kami merasa iba dengan keadaan ekonomi mereka Bahkan dahulu kala tante tidak bisa menyekolahkan anaknya Sedangkan si om Ia asik berjudi sampai lupa diri Selama ini hidupnya hanya menumpang pada kami Sampai beberapa bulan terakhir Tidak terdengar kabarnya lagi Kami tidak tahu bagaimana kondisi mereka karena jarang bertukar kabar Hanya saja ayah tidak pernah memperdulikan sebab kami Mengira hidup mereka sudah lebih baik dari sebelumnya Namun kenyataannya berlebih Laganya seperti orang punya Apalagi perhiasan yang tante pakai Aku bisa menduga bahwa harga perhiasan itu di atas perkiraanku Entah uang dari mana sampai mereka mampu merendahkanku Di jalan aku banyak diam Terlebih karena lonjakan amarah yang aku rasakan Di sisi lain mak sari terus mengelus punggung Sesekali aku melirik gerak bibirnya yang enggan untuk berucap Katakan aja mak Kalau ingin mengatakan sesuatu Ujar aku segera Mak sari ragu-ragu menoleh ke belakang Memastikan bahwa tante tidak mengikuti kami Jangan dipikirkan ucapan tadi Biar sajalah mereka lupa sama bantuan ayahmu dulu Aku tahu Ucapan tadi tidak aku indahkan pula Untuk apa kalau hanya membuatku tambah pusing memikirkannya Anissa paham mak Tugas Anissa sekarang Mencari orang pintar untuk membuktikan Apa benar kematian berturut-turut ini karena sihir Tanganku segera merokok kantong Mencari secari kertas yang belum sempat aku baca isinya Tadi Anissa dapat dari Pak Tombi Katanya si titipan nenek Aku menunjukkannya pada mak sari yang terlihat keheranan Buka saja Barangkali ada petunjuk Pintah mak sari Ia menjadi saksi Sebuah tulisan bercetak miring Tercampun pada secari kertas Mata kami bergerak beriringan Membaca seluruh isi yang nenek sampaikan Ia menyampaikan pria maaf Karena telah membuatku memutuskan Untuk pergi jauh dari kampung Kemudian sebuah pesan untuk mencari pengirim sihir Dan Pandangan kami beradu Masari melongo Ia mengambil alih kertas yang masih tergenggam di tanganku Perlahan ia membacanya dengan suara Malam kemarin Tante datang untuk mengembalikan uang yang dia pinjam dari ayah Uangnya nenek simpan di lemari Terkejut bukan main Masari langsung menyadari ada kejanggalan dari surat ini Bukan ingin suuzon Tapi kemarin Emang gak liat ada orang mampir ke rumah Terus tentang pesannya Aminah Jangan percaya Kalau orang tiba-tiba datang menawarkan bantuan Apa Jangan-jangan Kami saling menerka Beradu argumen untuk mencari jawaban Tidak sadar Ternyata perbincangan kami didengar oleh Pak Toto Yang terlihat fokus menyetir mobil Apa jangan-jangan Orang asing kemarin yang kita lihat siang-siang datang Pakainya serba hitam Pak Toto menimpali Masari terbelalak sambil menepuk Tidak Aduh Iya benar Jangan-jangan itu Pakik Masari mengiakan seseorang yang datang sebelum kematian nenek Duh Tapi kita gak kenal Kenapa mengatasnamakan keluarga Dina Pak Toto ikut larut dalam obrolan Kemudian mengutarakan kecurigaannya Aku bergumampelan Hmm Apa mungkin suruhan Tante Dina Tapi kok Anissa merasa janggal Kenapa bukan Tante sendiri yang datang Lagipula Dia gak berbelah sungkawa saat ayah dan ibu tiada Iya Mak mikirin hal yang sama Aneh saja Pokoknya Setelah ini kabari orang pintar yang kita kenal pak Kalau kelamaan Bisa-bisa jejak pelaku hilang Beber Masari yang langsung diiakan oleh Pak Toto Tidak menunggu waktu lama saat itu juga Pak Toto segera memutar setir Berbalik arah untuk menuju rumah orang pintar yang mereka kenal Mari-mari Duduk dulu Lama tidak bertemu Ada apa? Seorang lelaki setengah tua keluar menyambut kedatangan kami secara tiba-tiba Jauh sebelum mobil Pak Toto terparkir di halaman rumahnya Seorang lelaki itu sudah menengok dari celah-celah pintu Iya kami ingin mengantar saudara Hendang mencari tahu sesuatu Jembol Pak Toto segera mengarah kepada aku Memperkenalkan kepada lelaki tersebut Iya iya Saya tahu Tidak perlu sungkan Katakan saja niat kalian Pak Toto mencondongkan tubuh Sehingga ia berbisik kepada aku Ini Pak Jiwo Orang Jawa Dia bisa membantu kamu Katakan saja terus terang Aku mengangguk mantap Jadi begini Pak Jiwo Kedatangan saya kemari atas permintaan nenek Keluarga saya tertimpa kemalangan Tiga minggu sebelum ayah saya meninggal Minggu kedua ibu saya kecelakaan Minggu ketiga sekaligus hari ini Gantian nenek saya yang berpulang Saya cuma ingin tahu saja Apakah mereka meninggal atas gendak Tuhan Pak Jiwo membalas dengan anggukan Ia tampak berpikir sejenak sebelum menjelaskan Boleh saya lihat kelapak tanganmu Ia menengada Aku segera memberikan uluran tangan Pak Jiwo terpejam Memberikan respon melalui mimi wajah yang berubah-rubah Sepertinya ada yang iri dengan keluargamu Ayah dan ibu punya usaha Tanya Pak Jiwo Kemudian Tapi ia masih terpejam Iya Ayah dan ibu punya usaha Tapi sudah saya tutup karena bangkrut Jelas ini Ayah dan ibumu salah sasaran Pak Jiwo membuka mata perlahan Ia mengembuskan nafas begitu dalak Tanpa sepengetahuanmu Sebelumnya Ayah dan ibumu mengirim sihir lebih dulu Tapi salah sasaran Aku terbungkam dibuatnya Mencoba menelaa maksud dari penerawangan yang Pak Jiwo berikan Saya gak ngerti Bagaimana maksudnya Sementara itu Pak Toto dan Mak Sari hanya mangkut-mangkut Kadang meringis saat mendengar pernyataan mengejutkan dari Pak Jiwo Iya Mereka mengira bahwa usahanya diguna-guna dengan pemilik usaha sebelah Tapi akhirnya berbalik pada ayah dan ibu Ah ya Tapi saya merasa ada dua sihir yang tujuannya sama Yang satu kuat Yang satu lagi lemah Pak Jiwo berpikir keras Ini santet Keluarga kamu jadi tumbal Aku bercingkat sambil mengebrak meja Gak mungkin Siapa yang mengirim Pemilik usaha sebelah ruko ayah Biar saya yang urus Kurang hajar Emosiku tidak terbendung lagi Selangkah aku ingin pergi Tapi ditahan oleh Mak Sari Pak Jiwo terlihat begitu tenang Ia mendekatkan tangan Kemudian ditempelkan tepat pada jidatku Bibirnya bergumam seolah membaca suatu mantra Aku merasakan energi panas dari sentuhan Pak Jiwo Begitu panas Sampai-sampai membuat tubuhku bergetar Tidak tahan aku merontah Merasakan persendianku yang menyakitkan Nafasku tercekat Aku gelagapan berusaha kuat membuka mulut Untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya Sudah cukup Terintihanku semakin kalah dengan bacaan mantra Pak Jiwo yang bertambah kencang Setelah beberapa saat aku tersiksa Barulah ia melepaskan telapak tangannya Aku terduduk lemas Tenagaku terkuras Pak Jiwo segera memberikan segelas air putih Yang langsung aku minum habis Sambil mengatur nafas Pak Jiwo kembali menjelaskan Panas ya Itu karena sihir yang mulai masuk dalam tubuh kamu Tapi belum begitu kuat Karena kamu pindah pulau beberapa saat Aku segera terdongak Kok bapak tahu Ya Saya cuma menduga dan ternyata benar Pengirim sihir itu hebat Tanpa berantara apapun Tapi mampu membuat keluargamu tumbang satu persatu Kalau saja kamu terlambat dibawa kemari Nyawamu sudah tidak tertolong dijadikan tumbal Beber Pak Jiwo Tumbal? Lalu siapa yang melakukannya Pak? Mak Sari mulai membuka suara Intinya bukan saingan usaha Dia hanya membalikan sihir yang dikirim saja Di sisi lain Saya merasakan sihir besar Datang tidak jauh dari jarak keluarga Mungkin saja dia iri Tapi benar-benar tidak ada sesuatu yang bisa jadi penguat Tanya Pak Jiwo Tatapan matanya seakan yakin dengan sesuatu Yang ia tanyakan Ia tersenyum lebar Matanya bergerak berurutan Dari Pak Toto hingga mengarah kepada aku Ada uang yang dititipkan Entah dorongan dari mana Tanpa berpikir tiba-tiba saja aku berucap dengan sendirinya Sudah jelaskan Pengirimnya siapa? Tuduhannya seraya melipat tangan di depan dada Sekarang saya ikut ke sana Biar saya yang urus semua Kami bergegas sebelum semuanya terlambat Dalam diam aku terperajat Tidak menyangka juga kecewa Setelah mengetahui siapa yang telah tega Menjadikan kami sebagai tumbal Ternyata rasa penyesalanku tidak sampai pada kehilangan ayah Ibu Beserta nenek Tapi juga menyesal karena pernah berbuat baik kepada orang Yang tidak punya rasa terima kasih Rumahku Hanya dijadikan sebagai tempat memelas Meminta belas kasihan kepada orang yang tidak tahu Kalau sedang dimanfaatkan Sampai hati mereka rela menumbalkan keluarga Satu-satunya keluarga yang mau membantu mereka Perkarangan rumah yang luas mulai penuh dengan kursi serta tenda Sementara di bagian sisi rumah terparkir mobil hitam yang tidak aku ketahui pemiliknya Mobil siapa itu? Kok gak asing? Celetuk maksari di sampingku Ia langsung tersadar setelahnya Gawat! Cepat pak! Itu mobil Dina! Ingatkan! Orang asing yang datang kemari pakai mobil itu! Bagik maksari kepada Pak Totok Ngapain mereka datang? Pak Totok melaju kencang sehingga kami sampai tepat waktu Di dalam tidak ada seorang pun yang mengurus tamu yang datang Biasanya saja ada tapi ini kosong Sama sekali tidak ada orang Kami berjalan cepat Menyusuri setiap ruangan untuk menyergap Virasatku begitu kuat Mengarap ada suatu tempat yang sudah tertulis dalam secari kertas Ngapain kalian disini? Kertakanku membuat mereka terkejut Sambil melompat Mereka mencoba mencari jalan untuk keluar Namun terlambat Di satu titik mereka berkumpul Kami sudah menghadang lebih dulu Pak Totok maju duluan Membawa om dan anaknya untuk keluar Kemudian berganti dengan Pak Jiwo Ia menggenggam erat kedua tangan tante yang tidak bisa berbuat apa-apa Ia merontak kesakitan Menjerit merasakan panas dari genggaman Pak Jiwo Tante tersungkur lemas Tapi terus merintik kesakitan Pak Jiwo berjongkok Bibirnya kembali komat kamit Ia menyentil jidat tante Seketika membuat wanita itu tidak sadarkan diri Dimana uangnya? Pak Jiwo menoleh ke arahku Di lemari Ia segera mencari satu persatu Sampai tangannya mengangkat sesuatu Sebuah bungkusan hitam berisi kebukan uang Yang tidak entah berapa banyak nilainya Biar sayang bawa dia keluar Saya izin membawa uang ini pulang Karena menjadi perantara sihir terakhir Jelas Pak Jiwo segera Ia menggendong tubuh tante yang sudah tidak sadarkan diri Menyusul ke Pak Toto pergi Di alaman rumah Aku lihat Pak Toto memaki-maki Tepat di hadapan warga Pak Toto menjelaskan isu-isu buruk Yang menyebar tentang orang tuaku Bukan keluarga Anissa yang berbuat jahat Orang inilah Saudaranya sendiri Pegih Pak Toto dengan kejam Hampir aku bernapas lega Setidaknya mereka mendapat sanksi sosial Juga atas perbuatan kejam yang dilakukan Tentang bagaimana nanti nasib mereka Biarlah Aku tidak peduli Semua akan diurus oleh Pak Jiwo Hanya saja aku berharap Mereka mendapat balasan yang setimpal Merenggut nyawa seseorang menjadi tumbal Harusnya mereka berakhir demikian Setelah beberapa bulan berlalu Aku menutup kabar tentang keluarga Tante Dina Sampai kapanpun Aku tidak ingin tahu Walau mereka mati Aku juga tidak peduli Kini langkahku terbawa lagi Menuju sebuah tempat rantauan Yang terasa menjadi rumah kedua Di Yogyakarta Aku kembali tinggal di tempat kos yang sama Masih bersampingan dengan Mbak Tuti Selain itu Kehangatan yang hilang Kembali kurasakan Setiap malam setelah kami pulang kerja Selalu menyempatkan waktu Untuk menemani ibu kos Bersama Mbak Tuti Dan juga Mas Hendrik Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh